Selamat sore, jumpa lagi dengan Ceku Berwajian Umum Oke sebentar ya, ayah mau bikin video dulunya Oke setelah beberapa hari tidak buat konten Hari ini Ceku mau bikin konten ya Hari ini tanggal 29 Juni 2023 Tepat pada saat pelaksanaan Hitul Adka ya Disini jadi Ceku, ngajak anak Ceku bermain ke waterfront Sintang Oke mari kita lihat kondisi di waterfront Sintang Oke lah, ya ini anak saya, ini kondisi waterfront pada sore hari ini Karena ini tanggal merah jadi sudah mulai rame sejak jam 3an tadi ya Oke ini toko-toko terlihat pada banyak yang tutup Oke banyak yang sibuk berfoto Ya namanya liburan ya Orang bekerja kan perlu referencing juga Itu tidak bisa dipungkiri Termasuk Ceku pun perlu liburan Cuman kemarin mau liburan ternyata justru anak Ceku ini malah Kena diare, sakit, opnam, sakit 4 hari, eh 3 hari, 3 malam Tapi sekarang sudah dipawa pulang Oke Di depan Ceku sini ada sungai Kapuas dan sungai Melawi Ya yang sama-sama besar bertemu Ya yang dari arah sana Ya arah bukit sana itu ada bukit ya gunung itu ya Itu sungai Kapuas Sementara yang dari arah sana Yang airnya ini berwarna coklat depan kita ini Ini namanya sungai Melawi Bertemu menjadi satu aliran Dan menjadi sungai Kapuas Ya Ini di Kalimantan sudah kemarau sekitar satu mingguan Tetapi airnya surut begitu cepat Biasanya air di waterfront ini sampai ke Nah ini ya Sampai ke sini nih Yang paling yang saya sorot ini ya Sampai Biasanya sampai ke batas-batas atas ini Bisa dilihat teman-teman saat ini Baru kemarau sekitar satu minggu Tujuh sampai sepuluh hari ya Nah sudah habis sampai kayak gitu ya Tinggal air di sana Nah Di Kalimantan ini air mudah meluap Karena memang curah hujan yang tinggi Di Kalimantan ini Hampir sepanjang tahun musim hujan ya Selama saya di sini dari 2018 itu Kemarau terpanjang baru sekali pada tahun 2018 Yaitu selama 3 bulan Itu sudah kering semua Jadi memang Tanah di sini ya Musim di sini yang ekstrim membuat Sungai Kemudian beberapa banyak tempat itu mudah banjir Tetapi ketika sudah mulai panas atau kemarau Nah itu air pun cepat habis Nah seperti ini Nah jadi terlihat sampah semua ya Nah ini Kondisi Waterfront sintang pada musim kemarau Oke tetapi Kalau untuk di atasnya sini Tentunya Banyak pengunjung Banyak penjual Ya Di depan banyak ruko-ruko Yang tentunya Banyak Berbagai macam pilihan ya Khususnya ruko-ruko Untuk Segala Peralatan elektronik Kemudian Peralatan rumah tangga Nah di sini baca sekali Oke Waterfront sintang Oke Itu Ya Banyak sekali Para penjual di sini Semoga semua laris Oke Oke itu tadi Sobat Jalan-jalan Cekku sore ini Bersama anak Cekku Di Waterfront sintang Terima kasih Sudah menonton Dukung terus Channel Cekku Berbagi ilmu Selamat sore Selamat beraktivitas Ya Oke Dadah Ya Dadah 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 Terima kasih.